Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal kami Hari ini kami akan mengisahkan sebuah cerita yang penuh dengan cinta Perjuangan dan keindahan yang abadi Judulnya adalah Senja Dipelukanmu Sebuah kisah yang akan membawa kita pada perjalanan cinta yang luar biasa Antara dua insan yang saling mencintai Mari kita mulai perjalanan ini bersama Dalam cerita ini kita akan bertemu dengan Clara dan Arka Pasangan yang menemukan cinta mereka di bawah keindahan Senja Mereka menjalani kehidupan penuh warna Menghadapi cobaan dan menemukan kekuatan dalam cinta mereka Setiap Senja menjadi saksi bisu dari cinta yang tulus dan abadi Apakah cinta mereka mampu mengatasi semua rintangan Temukan jawabannya dalam kisah Senja Dipelukanmu Di sebuah kota kecil yang terletak di tepi pantai Hiduplah seorang wanita bernama Clara Clara adalah seorang seniman yang sering menghabiskan waktunya melukis pemandangan alam di sekitar kota Setiap sore ia selalu datang ke pantai untuk menangkap keindahan Senja dalam kanvasnya Senja adalah waktu yang paling ia sukai Dimana langit berubah menjadi jingga dan laut memantulkan warna-warna yang menajubkan Suatu sore saat Clara sedang asyik melukis Datanglah seorang pria asing yang duduk tidak jauh dari tempatnya Pria itu membawa gitar dan mulai memainkan melodi yang indah Clara terpesona oleh musik yang dimainkan pria tersebut Sehingga tanpa sadar ia melukis dengan lebih semangat dan detail Pria itu menyadari kehadiran Clara dan mulai mendekat Permisi, maaf jika saya mengganggu Katanya dengan suara lembut Saya hanya suka bermain gitar di sini saat Senja Clara tersenyum dan menjawab Tidak apa-apa Musik Anda sangat indah Saya Clara seorang pelukis Saya Arka Jawab pria itu Sambil tersenyum Senang bertemu dengan Anda Clara Hari-hari berlaru Dan setiap sore Clara dan Arka Selalu bertemu di pantai yang sama Clara melukis Sementara Arka bermain gitar Mereka sering berbincang tentang seni, kehidupan, dan mimpi-mimpi mereka Kedekatan mereka semakin erat Dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka Suatu malam saat Senja beranjak menjadi malam Arka mengajak Clara untuk berjalan di sepanjang pantai Clara ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu Kata Arka dengan nada penuh rahasia Mereka berjalan hingga menemukan sebuah perahu kecil yang terpakir di tepi pantai Mari naik Kata Arka sambil membantu Clara masuk ke dalam perahu Mereka berlayar perlahan menuju tengah laut Dimana langit malam yang penuh bintang memayungi mereka Di tengah lautan Arka berhenti mendayung dan mengeluarkan gitarnya Clara Aku telah menulis sebuah lagu untukmu Katanya Lagu ini tentang perasaan yang tumbuh sejak pertama kali kita bertemu Arka mulai memainkan gitarnya Dan menyanyikan lagu yang penuh dengan cinta dan keindahan Clara merasa hatinya bergetar Mendengar setiap baik lagu yang dinyanyikan oleh Arka Setelah lagu selesai Arka menatap mata Clara dengan penuh kelembutan Clara setiap senja yang kita lewati bersama adalah momen yang paling indah dalam hidupku Aku mencintaimu Kata Arka dengan tulus Clara merasa hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan Aku juga mencintaimu Arka Kamu adalah melodi dalam setiap lukisanku Jawabnya sambil memeluk Arka Arka Setelah malam penuh cinta itu Clara dan Arka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius Mereka sering berkolaborasi dalam karya seni Mengadakan pameran lukisan dan konser kecil di kota mereka Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan keindahan Seolah setiap hari adalah senja yang abadi Namun Perjalanan cinta mereka bukan tanpa rintangan Arka mendapat tawaran untuk bekerja sebagai musisi di kota besar Sementara Clara harus tetap di kota kecil untuk menyelesaikan proyek seni yang telah direncanakannya Mereka menghadapi dilema besar antara cinta dan karir Arka memutuskan untuk mengikuti panggilan hatinya sebagai musisi Tetapi dengan janjinya bahwa ia akan kembali setiap akhir pekan untuk bertemu Clara Cinta kita tidak akan pudar oleh jarak kata Arka Kita akan terus saling mendukung dan mencintai apapun yang terjadi Clara setuju dan mendukung keputusan Arka Aku akan selalu menunggumu di sini Di tempat di mana senja selalu indah Jawab Clara dengan penuh keyakinan Meskipun terpisah oleh jarak cinta Clara dan Arka semakin kuat Setiap akhir pekan mereka selalu bertemu di pantai yang sama Menikmati senja bersama Dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka Arka selalu membawa gitar Sementara Clara membawakan fasnya Pada suatu senja yang istimewa Di tengah keindahan langit jingga dan suara ombak yang tenang Arka melamar Clara Clara maukah kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya Mari kita ukir masa depan kita bersama Clara menjawab dengan air mata kebahagiaan Ya Arka Aku akan selalu berada di sisimu Dalam setiap senja dan setiap waktu Mereka pun menikah di pantai yang menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka Kehidupan mereka dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan keindahan senja yang abadi Clara dan Arka tahu bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung, memahami, dan menghargai setiap momen bersama Dan begitulah di bawah langit jingga yang selalu mempesona Clara dan Arka menjalani hidup mereka dengan penuh cinta dan harmoni Menjadikan setiap senja sebagai saksi cinta mereka yang abadi Beberapa tahun setelah pernikahan mereka Clara dan Arka menjalani kehidupan yang harmonis dan penuh kebahagiaan Mereka dikaruniai seorang putri cantik yang mereka beri nama Senja Sebagai pengingat akan keindahan waktu yang selalu membawa kebahagiaan dalam hidup mereka Namun kehidupan mereka kembali diuji ketika Arka mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanannya pulang dari kota besar Clara menerima kabar tersebut dengan hati yang hancur Ia segera menuju rumah sakit tempat Arka dirawat Di sana Clara menemukan Arka dalam kondisi yang sangat kritis Arka harus menjalani beberapa operasi untuk menyelamatkan nyawanya Clara tidak pernah meninggalkan sisi Arka Selalu berdoa dan berharap agar suaminya pulih Hari demi hari berlalu dengan penuh kekhawatiran Namun Clara tetap tegar demi putri mereka Senja Setelah berminggu-minggu dalam perawatan intensif Arka akhirnya melewati masa kritisnya Namun kecelakaan tersebut meninggalkan dampak yang cukup besar bagi tubuhnya Arka mengalami kesulitan bergerak Dan membutuhkan terapi jangka panjang untuk pulih sepenuhnya Clara dengan penuh cinta dan kesabaran mendampingi Arka dalam setiap sesi terapinya Setiap sore mereka kembali ke pantai yang menjadi saksi cinta mereka Meskipun Arka belum bisa bermain gitar seperti dulu Kehadiran Clara dan suara ombak yang tenang selalu memberikan kekuatan dan semangat baru baginya Di tepi pantai Arka seringkali menatap Clara dengan penuh rasa syukur Clara Terima kasih karena selalu ada di sisiku Kamu adalah kekuatan dan inspirasiku Clara tersenyum lembut Cinta kita adalah kekuatan yang tak tergoyahkan Arka Bersama-sama kita akan melewati semua ini Berkat dukungan dan cinta dari Clara Serta semangat yang tidak pernah padam Arka perlahan mulai pulih Ia kembali belajar memainkan gitar Meskipun dengan beberapa keterbatasan Setiap nada yang ia mainkan Membawa kebahagiaan yang mendalam bagi Clara Serta senja Suatu sore ketika senja kembali menyapa dengan keindahannya Arka mengajak Clara dan senja untuk berjalan-jalan di pantai Di bawah langi jingga Arka memainkan sebuah lagu yang ia ciptakan khusus untuk Clara Lagu itu menceritakan tentang kekuatan cinta mereka yang mampu mengatasi segala rintangan Clara merasa hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang luar biasa Arka kamu adalah bukti bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala cobaan Arka menatap mata Clara dengan penuh cinta Dan kamu Clara adalah alasan aku bisa bangkit dan berjuang Terima kasih telah menjadi cintaku, inspirasiku, dan kekuatanku Tahun-tahun berlalu dan kehidupan Clara dan Arka dan senja Dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan Arka kembali aktif dalam dunia musik Sementara Clara terus berkarya dengan lukisannya Mereka sering mengadakan pameran dan konser amal Untuk membantu mereka yang membutuhkan Setiap senja mereka selalu menyempatkan diri untuk datang ke pantai Menikmati keindahan langit jingga Dan mengingatkan diri akan perjalanan cinta mereka Yang penuh dengan kebahagiaan serta cobaan Senja kecil tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penuh cinta Selalu bangga akan kedua orang tuanya yang menjadi teladan dalam hidupnya Pada suatu senja yang indah Di tengah kebahagiaan keluarga mereka Arka memegang tangan Clara dan berkata Clara setiap senja adalah pengingat bahwa cinta kita abadi Terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku Clara menatap Arka dengan mata yang berbinar-binar Arka, kamu adalah melodi dalam setiap lukisanku Cinta kita adalah takdir yang indah Dan aku akan selalu bersamamu dalam setiap senja dan setiap waktu Di bawah langit jingga yang selalu mempesona Clara, Arka, dan senja menjalani hidup mereka Dengan penuh cinta dan harmoni Mereka tahu bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung Memahami dan menghargai setiap pomen bersama Beberapa tahun berlalu Dan kehidupan Clara, Arka, dan senja semakin bahagia Senja tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat Mewarisi bakat seni dari kedua orang tuanya Ia sering membantu Clara di galeri lukisan Dan belajar bermain gitar bersama Arka Suatu hari senja mendapati Clara dan Arka Berdiskusi serius di ruang tamu Arka baru saja menerima tawaran Untuk tampil di konser besar di luar negeri Meski kesempatan itu sangat menggoda Arka merasa ragu meninggalkan keluarga Untuk waktu yang sangat lama Aku ingin mendukung karirmu Arka Tapi aku juga khawatir akan keseharian kita Tanpa kehadirianmu Kata Clara dengan lembut Senja yang mendengar percakapan itu pun Angkat bicara Ayah, Ibu, ini adalah kesempatan yang luar biasa Aku yakin kita bisa melewati ini bersama-sama Ayah bisa mengejar mimpinya Dan kita di sini akan selalu mendukung Arka merasa terharu mendengar dukungan dari Clara dan Senja Akhirnya dengan hati yang penuh keyakinan Ia menerima tawaran tersebut Keputusan ini membawa babak baru dalam kehidupan mereka Selama beberapa bulan Arka sering berpergian ke luar negeri untuk konsernya Meskipun jarak memisahkan mereka secara fisik Teknologi memudahkan mereka untuk tetap berkomunikasi Setiap malam mereka berbicara melalui video call Berbagi cerita tentang hari-hari mereka Clara terus menjalankan galeri lukisannya dengan bantuan Senja Mereka berdua juga sering mengunjungi pantai favorit mereka Mengabadikan keindahan Senja dalam lukisan dan melodi Kehadiran Senja menjadi penguat bagi Clara Di saat-saat merindukan Arka Sementara itu, Arka meraih sukses besar di dunia musik internasional Namun, di setiap konser Ia selalu menyelipkan lagu yang ia ciptakan untuk Clara dan Senja Mengingatkan dirinya bahwa cinta dan keluarganya adalah segalanya Setelah setahun berkeliling dunia Arka akhirnya pulang Clara dan Senja menyambutnya dengan penuh kebahagiaan di bandara Mereka merayakan kepeluangan Arka Dengan makan malam sederhana di rumah Diiringi oleh canda tawa serta cerita-cerita seru Di malam hari, keluarga itu kembali ke pantai kesayangan mereka Arka membawa gitarnya dan memainkan lagu-lagu yang ia ciptakan selama perjalanannya Clara melukis Senja yang indah Sementara Senja duduk di antara mereka Menikmati momen kebersamaan yang sangat dirindukan Ayah, aku bangga padamu Meskipun kita berjauhan Cinta kita selalu dekat Kata Senja dengan senyuman manis Arka menatap Clara dan Senja dengan mata berkaca-kaca Aku juga bangga pada kalian Kalian adalah alasan aku bisa meraih semua ini Terima kasih karena selalu mendukungku Clara menggenggam tangan Arka Arka, kamu adalah bagian dari setiap lukisanku Dan setiap detak jantungku Bersamamu, setiap Senja selalulah indah Setelah kepeluangan Arka, kehidupan mereka kembali harmonis Mereka sering mengadakan acara seni bersama Menggabungkan bakat lukisan Clara dan Arka Galeri mereka menjadi tempat yang dikenal banyak orang Membawa pesan cinta dan keindahan Melalui karya-karya mereka Setiap Senja, Clara, Arka dan Senja selalu Menyempatkan diri untuk datang ke pantai Menikmati keindahan alam Dan menguatkan ikatan cinta di antara mereka Senja kini semakin berbakat dalam melukis dan bermain musik Mengikuti jejak kedua orang tuanya Pada suatu Senja yang istimewa Ketika langit berubah menjadi jingga yang mempesona Arka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya Di hadapan Clara dan Senja, ia membuka kotak itu Yang berisi cincin dengan ukiran Senja di atasnya Clara, Senja, kalian adalah harta terindah dalam hidupku Cincin ini adalah simbol cinta kita yang abadi Seperti Senja yang selalu kita nikmati bersama Kata Arka dengan penuh cinta Clara merasa haru dan bahagia Arka, kamu adalah melodi dalam setiap lukisanku Dan cinta kita adalah warna yang memperindah hidup kita Senja menatap kedua orang tuanya dengan penuh kebahagiaan Ayah, ibu, cinta kalian adalah inspirasi terbesar dalam hidupku Terima kasih telah menunjukkan arti cinta sejati Di bawah langit jingga yang mempesona Clara, Arka, dan Senja merayakan cinta mereka yang abadi Beberapa tahun telah berlalu Dan kehidupan Clara, Arka, dan Senja semakin penuh dengan cinta dan kebahagiaan Senja kini telah beranjak dewasa Melakukan studi seni di perguruan tinggi Dan sering mengadakan pameran lukisan bersama ibunya Arka juga semakin dikenal sebagai musisi berbakat yang sering mengadakan konser amal Suatu hari ketika Senja pulang dari kuliahnya untuk liburan Clara dan Arka merencanakan kejutan spesial untuknya Mereka mengajak Senja ke pantai kesayangan mereka Tempat yang selalu menjadi saksi perjalanan cinta Dan kebahagiaan keluarga ini Saat sejak tiba, Clara, Arka, dan Senja duduk bersama di tepi pantai Langit jingga yang mempesona memantulkan keindahannya di permukaan laut Arka mengambil gitarnya dan mulai memainkan melodi yang sangat dikenal oleh Clara dan Senja Senja, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan padamu Kata Arka sambil tersenyum Clara melanjutkan, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami Dan kami sangat bangga dengan semua pencapaianmu Hari ini kami ingin merayakan cinta dan kebahagiaan yang selalu menyatukan kita Arka menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Senja Dengan tangan bergetar karena penasaran Senja membuka kotak itu Dan menemukan sebuah cincin dengan ukiran matahari terbenam Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya Cincin ini adalah simbol cinta kita yang abadi kata Arka Selama kita saling mencintai dan mendukung Kita akan selalu kuat menghadapi segala tantangan Senja memeluk kedua orang tuanya dengan penuh haru Ayah, Ibu, terima kasih untuk cinta dan dukungan kalian Kalian adalah teladan cinta sejati bagiku Setelah momen haru di pantai kehidupan mereka semakin bahagia Clara dan Arka terus berkarya dalam seni Sementara Senja mengejar mimpinya dengan semangat dan cinta yang diwariskan dari orang tuanya Keluarga ini menjadi simbol kebahagiaan dan cinta sejati di komunitas mereka Suatu sore saat Senja kembali menghiasi langit dengan keindahannya Clara dan Arka duduk di teras rumah mereka Menikmati pemandangan yang selalu mereka cintai Senja baru saja pulang dari kuliah dan bergabung dengan mereka Setiap Senja selalu mengingatkanku akan perjalanan cinta kita Kata Clara sambil memegang tangan Arka Arka mengangguk dan tersenyum Cinta kita adalah keindahan yang tak pernah pudar Seperti Senja yang selalu indah di setiap harinya Senja menatap kedua orang tuanya dengan penuh rasa bangga dan haru Ayah ibu Cinta kalian adalah inspirasi terbesar dalam hidupku Aku berjanji akan selalu menghargai dan merawat cinta ini Seperti yang kalian lakukan Di bawah langit jingga yang mempesona Clara, Arka, dan Senja Merasakan kebahagiaan yang mendalam Mereka tahu bahwa cinta sejati adalah Tentang saling mendukung, memahami, dan menghargai setiap momen bersama Cinta mereka adalah keindahan yang abadi Seperti Senja yang selalu mereka nikmati bersama Dan begitulah di setiap senja Cinta mereka terus bersemi Menjadi saksi cinta yang abadi Dan penuh keberkahan Di sebuah kota kecil Yang terletak di tepi pantai Hiduplah seorang wanita Bernama Clara Clara adalah seorang seniman Yang sering menghabiskan Waktunya melukis pemandangan alam Di sekitar kota Setiap sore Ia selalu datang ke pantai Untuk menangkap keindahan senja Dalam kanvasnya Senja adalah Waktu yang paling ia sukai Dimana langit berubah menjadi jingga Dan laut memantulkan Warna-warna yang menajubkan Suatu sore Saat Clara sedang asyik melukis Datanglah seorang pria asing Yang duduk tidak jauh Dari tempatnya Pria itu membawa gitar Dan mulai memainkan Melodi yang indah Clara terpesona Oleh musik Yang dimainkan pria tersebut Sehingga Tanpa sadar Ia melukis Dengan lebih semangat Dan detail Pria itu menyadari Kehadiran Clara Dan mulai mendekat Permisi Maaf Jika saya mengganggu Katanya Dengan suara lembut Saya hanya Suka bermain gitar Di sini saat senja Clara tersenyum Dan menjawab Tidak apa-apa Musik Anda Sangat indah Saya Clara Seorang pelukis Saya Arka Jawab pria itu Sambil tersenyum Senang bertemu Dengan Anda Clara Hari-hari berlaru Dan setiap sore Clara dan Arka Selalu bertemu Di pantai yang sama Clara melukis Sementara Arka bermain gitar Mereka sering berbincang Tentang seni Kehidupan Dan mimpi-mimpi mereka Kedekatan mereka Semakin erat Dan Benih-benih cinta Mulai tumbuh Di antara mereka Suatu malam Saat senja Beranjak Menjadi malam Arka Mengajak Clara Untuk berjalan Di sepanjang pantai Clara Ada sesuatu Yang ingin Aku tunjukkan Padamu Kata Arka Dengan nada Penuh rahasia Mereka berjalan Hingga menemukan Sebuah perahu Kecil Yang terpakir Di tepi pantai Mari naik Kata Arka Sambil membantu Clara Masuk ke dalam perahu Mereka Belayar Pelahan Menuju Tengah laut Dimana Langit malam Yang penuh bintang Memayungi mereka Di tengah lautan Arka berhenti Mendayung Dan mengeluarkan Gitarnya Clara Aku telah Menulis Sebuah lagu Untukmu Katanya Lagu ini Tentang perasaan Yang tumbuh Sejak pertama kali Kita bertemu Arka mulai Memainkan gitarnya Dan menyanyikan Lagu yang penuh Dengan cinta Dan keindahan Clara Merasa hatinya Bergetar Mendengar setiap Baik lagu Yang dinyanyikan Oleh Arka Setelah lagu Selesai Arka menatap Mata Clara Dengan penuh Kelembutan Clara Setiap senja Yang kita lewati Bersama Adalah momen Yang paling indah Dalam hidupku Aku Mencintaimu Kata Arka Dengan Tulus Clara Merasa hatinya Dipenuhi oleh Kebahagiaan Aku Juga Mencintaimu Arka Kamu adalah Melodi Dalam setiap Lukisanku Jawabnya Sambil Memeluk Arka Arat Setelah Malam penuh Cinta itu Clara Dan Arka Memutuskan Untuk melanjutkan Hubungan mereka Ke jenjang Yang lebih serius Mereka Sering Berkolaborasi Dalam Karya seni Mengadakan Pameran Lukisan Dan konser Kecil Di kota Mereka Kehidupan Mereka Dipenuhi Dengan Kebahagiaan Dan Keindahan Seolah Setiap Hari Adalah Senja Yang Abadi Namun Perjalanan Cinta Mereka Bukan Tanpa Rintangan Arka Mendapat Tawaran Untuk Bekerja Sebagai Musisi Di Kota Besar Sementara Clara Harus Tetap Di Kota Kecil Untuk Menyelesaikan Proyek Seni Yang Telah Direncanakannya Mereka Menghadapi Dilema Besar Antara Cinta Dan Karir Arka Memutuskan Untuk Mengikuti Panggilan Hatinya Sebagai Musisi Tetapi Dengan Janjinya Bahwa Ia akan Kembali Setiap Akhir Pekan Untuk Bertemu Clara Cinta Kita Tidak Akan Pudar Oleh Jarak Kata Arka Kita Akan Terus Saling Mendukung Dan Mencintai Apapun Yang Terjadi Clara Setuju Dan Mendukung Keputusan Arka Aku Akan Selalu Menunggumu Di Sini Di Tempat Dimana Senja Selalu Indah Jawab Clara Dengan Penuh Keyakinan Meskipun Terpisah Oleh Jarak Cinta Clara Dan Arka Semakin Kuat Setiap Akhir Pekan Mereka Selalu Bertemu Di Pantai Yang Sama Menikmati Senja Bersama Dan Berbagi Cerita Tentang Kehidupan Mereka Arka Selalu Membawa Gitar Sementara Clara Membawakan Fasnya Pada Suatu Senja Yang Istimewa Di Di Tengah Keindahan Langit Jingga Dan Suara Ombak Yang Tenang Arka Melamar Clara Clara Maukah Kamu Menjadi Bagian Dari Hidupku Selamanya Mari Kita Ukir Masa Depan Kita Bersama Clara Menjawab Dengan Air Mata Kebahagiaan Ya Arka Aku Akan Selalu Berada Di Sisimu Dalam Setiap Senja Dan Setiap Waktu Mereka Pun Menikah Di Pantai Yang Menjadi Saksi Bisu Perjalanan Cinta Mereka Kehidupan Mereka Dipenuhi Dengan Cinta Kebahagiaan Dan Keindahan Senja Yang Abadi Clara Dan Arka Tahu Bahwa Cinta Sejati Adalah Tentang Saling Mendukung Memahami Dan Menghargai Setiap Momen Bersama Dan Begitulah Di Bawah Langi Jingga Yang Selalu Mempesona Clara Dan Arka Menjalani Hidup Mereka Dengan Penuh Cinta Dan Harmoni Menjadikan Setiap Senja Sebagai Saksi Cinta Mereka Yang Abadi Beberapa Tahun Setelah Pernikahan Mereka Clara Dan Arka Menjalani Kehidupan Yang Harmonis Dan Penuh Kebahagiaan Mereka Dikaruniai Seorang Putri Cantik Yang Mereka Beri Nama Senja Sebagai Pengingat Akan Keindahan Waktu Yang Selalu Membawa Kebahagiaan Dalam Hidup Mereka Namun Kehidupan Mereka Kembali Diuji Ketika Arka Mengalami Kecelakaan Mobil Dalam Perjalanannya Pulang Dari Kota Besar Clara Menerima Kabar Tersebut Dengan Hati Yang Hancur Ia Segera Menuju Rumah Sakit Tempat Arka Dirawat Di sana Clara Menemukan Arka Dalam Kondisi Yang Sangat Kritis Arka Harus Menjalani Beberapa Operasi Untuk Menyelamatkan Nyawanya Clara Tidak Pernah Meninggalkan Sisi Arka Selalu Berdoa Dan Berharap Agar Suaminya Pulih Hari Hari Demi Hari Berlalu Dengan Penuh Kekhawatiran Namun Clara Tetap Tegar Demi Putri Mereka Senja Setelah Berminggu Minggu Dalam Perawatan Intensif Arka Arka Akhirnya Melewati Masa Kritis Namun Kecelakaan Tersebut Meninggalkan Dampak Yang Cukup Besar Bagi Tubuhnya Arka Mengalami Kesulitan Bergerak Dan Membutuhkan Terapi Jangka Panjang Untuk Pulih Sepenuhnya Clara Dengan Penuh Cinta Dan Kesabaran Mendampingi Arka Dalam Setiap Sesi Terapinya Setiap Sore Mereka Kembali Ke Pantai Yang Menjadi Saksi Cinta Mereka Meskipun Arka Belum Bisa Bermain Gitar Seperti Dulu Kehadiran Clara Dan Suara Ombak Yang Tenang Selalu Memberikan Kekuatan Dan Semangat Baru Baginya Di Tepi Pantai Arka Sering Kali Menatap Clara Dengan Penuh Rasa Syukur Clara Terima Kasih Karena Selalu Ada Di Sisiku Kamu Adalah Kekuatan Dan Inspirasiku Clara Tersenyum Lembut Cinta Kita Adalah Kekuatan Yang Tak Tergoyahkan Arka Bersama Bersama Kita Akan Melewati Semua Ini Berkat Dukungan Dan Cinta Dari Clara Serta Semangat Yang Tidak Pernah Padam Arka Perlahan Mulai Pulih Ia Kembali Belajar Memainkan Gitar Meskipun Dengan Beberapa Keterbatasan Setiap Nada Yang Ia Mainkan Membawa Kebahagiaan Yang Mendalam Bagi Clara Serta Senja Suatu Sore Ketika Senja Kembali Menyapa Dengan Keindahannya Arka Mengajak Clara Dan Senja Untuk Berjalan Jalan Di Pantai Di Bawah Langi Jingga Arka Memainkan Sebuah Lagu Yang Ia Ciptakan Khusus Untuk Clara Lagu Itu Menceritakan Tentang Kekuatan Cinta Mereka Yang Mampu Mengatasi Segala Rintangan Clara Merasa Hatinya Dipenuhi Oleh Kebahagiaan Yang Luar Biasa Arka Kamu Adalah Bukti Bahwa Cinta Sejati Mampu Mengatasi Segala Cobaan Arka Menatap Mata Clara Dengan Penuh Cinta Dan Kamu Clara Adalah Alasan Aku Bisa Bangkit Dan Berjuang Terima Terima Kasih Telah Menjadi Cintaku Inspirasiku Dan Kekuatanku Tahun Tahun Berlalu Dan Kehidupan Clara Dan Arka Dan Senja Dipenuhi Dengan Kebahagiaan Dan Keberkahan Arka Kembali Aktif Dalam Dunia Musik Sementara Clara Terus Berkarya Dengan Lukisannya Mereka Mereka Sering Mengadakan Pameran Dan Konser Amal Untuk Membantu Mereka Yang Butuhkan Setiap Senja Mereka Selalu Menyempatkan Diri Untuk Datang Ke Pantai Menikmati Keindahan Langit Jingga Dan Mengingatkan Diri Akan Perjalanan Cinta Mereka Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Serta Cobaan Senja Kecil Tumbuh Menjadi Gadis Yang Cerdas Dan Penuh Cinta Selalu Bangga Akan Kedua Orang Tuanya Yang Menjadi Teladan Dalam Hidupnya Pada Suatu Senja Yang Indah Di Tengah Kebahagiaan Keluarga Mereka Arka Memegang Tangan Clara Dan Berkata Clara Setiap Senja Adalah Pengingat Bahwa Cinta Kita Abadi Terima Kasih Telah Menjadi Bagian Dari Hidupku Clara Menatap Arka Dengan Mata Yang Berbinar Binar Arka Kamu Adalah Melodi Dalam Setiap Lukisanku Cinta Kita Adalah Takdir Yang Indah Dan Aku Akan Selalu Bersamamu Dalam Setiap Senja Dan Setiap Waktu Di Bawah Langit Jingga Yang Selalu Mempesona Clara Arka Dan Senja Menjalani Hidup Mereka Dengan Penuh Cinta Dan Harmoni Mereka Tahu Bahwa Cinta Sejati Adalah Tentang Saling Mendukung Memahami Dan Menghargai Setiap Pomen Bersama Beberapa Tahun Berlalu Dan Kehidupan Clara Arka Dan Senja Semakin Bahagia Senja Tumbuh Menjadi Remaja Yang Cerdas Dan Penuh Semangat Mewarisi Bakat Seni Dari Kedua Orang Tuanya Ia Sering Membantu Clara Di Galeri Lukisan Dan Belajar Bermain Gitar Bersama Arka Suatu Hari Senja Mendepati Clara Dan Arka Berdiskusi Serius Di Ruang Tamu Arka Baru Saja Menerima Tawaran Untuk Tampil Di Konser Besar Di Luar Negeri Meski Kesempatan Itu Sangat Menggoda Arka Merasa Ragu Meninggalkan Keluarga Untuk Waktu Yang Sangat Lama Aku Ingin Mendukung Karirmu Arka Tapi Aku Juga Khawatir Akan Keseharian Kita Tanpa Kehadiran Mu Kata Clara Dengan Lembut Senja Yang Mendengar Percakapan Itu Pun Angkat Bicara Ayah Ibu Ini Adalah Kesempatan Yang Luar Biasa Aku 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 Yakin Kita Bisa Melewati Ini Bersama Sama Ayah Bisa Mengejar Mimpinya Dan Kita Disini Akan Selalu Mendukung Arka Merasa Terharu Mendengkar Dukungan Dari Clara Dan Senja Akhirnya Dengan Hati Yang Penuh Keyakinan Ia Menerima Tawaran Tersebut Keputusan Ini Membawa Babak Baru Dalam Kehidupan Mereka Selama Beberapa Bulan Arka Sering Berpergian Ke Luar Negeri Untuk Konsernya Meskipun Jarak Memisahkan Mereka Secara Fisik Teknologi Memudahkan Mereka Untuk Tetap Berkomunikasi Setiap Malam Mereka Berbicara Melalui Video Call Berbagi Cerita Tentang Hari-Hari Mereka Clara Terus Menjalankan Galeri Lukisannya Dengan Bantuan Senja Mereka Berdua Juga Sering Mengunjungi Pantai Favorit Mereka Mengabadikan Keindahan Senja Dalam Lukisan Dan Melodi Kehadiran Senja Menjadi Penguat Bagi Clara Di Saat-saat Merindukan Arka Sementara Itu Arka Meraih Sukses Besar Di Dunia Musik Internasional Namun Di setiap Konser Ia selalu Menyelipkan Lagu Yang ia Ciptakan Untuk Clara Dan Senja Mengingatkan Dirinya Bahwa Cinta Dan Keluarganya Adalah Segalanya Setelah Setahun Berkeliling Dunia Arka Akhirnya Pulang Clara Dan Senja Menyambutnya Dengan Penuh Kebahagiaan Di Bandara Mereka Merayakan Kepeluangan Arka Dengan Makan Malam Sederhana Di Rumah Diringi Oleh Canda Tawa Serta Cerita-cerita Seru Di Malam Hari Keluarga Itu Kembali Ke Pantai Kesayangan Mereka Arka Membawa Gitarnya Dan Memainkan Lagu-lagu Yang Ia Ciptakan Selama Perjalanannya Clara Melukis Senja Yang Indah Sementara Senja Duduk Di Antara Mereka Menikmati Momen Kebersamaan Yang Sangat Dirindukan Ayah Aku Bangga Padamu Meskipun Kita Berjauhan Cinta Kita Selalu Dekat Kata Senja Dengan Senyuman Manis Arka Menatap Clara Dan Senja Dengan Mata Berkaca-kaca Aku Juga Bangga Pada Kalian Kalian Adalah Alasan Aku Bisa Meraih Semua Ini Terima Kasih Karena Selalu Mendukungku Clara Menggenggam Tangan Arka Arka Kamu Adalah Bagian Dari Setiap Lukisanku Dan Setiap Detak Jantungku Bersamamu Setiap Senja Selalulah Indah Setelah Kebeluangan Arka Kehidupan Kehidupan Mereka Kembali Harmonis Mereka Sering Mengadakan Acara Seni Bersama Menggabungkan Bakat Lukisan Clara Dan Arka Galeri Mereka Menjadi Tempat Yang Dikenal Banyak Orang Membawa Pesan Cinta Dan Keindahan Melalui Karya-karya Mereka Setiap Senja Clara Arka Dan Senja Selalu Menyempatkan Diri Untuk Datang Ke Pantai Menikmati Keindahan Alam Dan Menguatkan Ikatan Cinta Di Antara Mereka Senja Kini Semakin Berbakat Dalam Melukis Dan Bermain Musik Mengikuti Jejak Kedua Orang Tuanya Pada Pada Suatu Senja Yang Istimewa Ketika Langit Berubah Menjadi Jingga Yang Mempesona Arka Mengeluarkan Sebuah Kotak Kecil Dari Saku Jaket Di Hadapan Clara Dan Senja Ia Membuka Kotak Itu Yang Berisi Cincin Dengan Ukiran Senja Di Atasnya Clara Senja Kalian Adalah Harta Terindah Dalam Hidupku Cincin Ini Adalah Simbol Cinta Kita Yang Abadi Seperti Senja Yang Selalu Kita Nikmati Bersama Kata Arka Dengan Penuh Cinta Clara Merasa Haru Dan Bahagia Arka Kamu Adalah Melodi Dalam Setiap Lukisanku Dan Cinta Kita Adalah Warna Yang Memperindah Hidup Kita Senja Menatap Kedua Orang Tuanya Dengan Penuh Kebahagiaan Ayah Ibu Cinta Kalian Adalah Inspirasi Terbesar Dalam Hidupku Terima Kasih Telah Menunjukkan Arti Cinta Sejati Di Bawah Langit Jingga Yang Memposona Clara Arka Dan Senja Merayakan Cinta Mereka Yang Abadi Beberapa Tahun Telah Berlalu Dan Kehidupan Clara Arka Dan Senja Semakin Penuh Dengan Cinta Dan Kebahagiaan Senja Kini Telah Beranjak Dewasa Melakukan Studi Seni Di Perguruan Tinggi Dan Sering Mengadakan Pameran Lukisan Bersama Ibunya Arka Juga Semakin Dikenal Sebagai Musisi Berbakat Yang Sering Mengadakan Konser Amal Suatu Hari Ketika Senja Pulang Dari Kuliahnya Untuk Liburan Clara Dan Arka Merencanakan Kejutan Spesial Untuknya Mereka Mengajak Senja Ke Pantai Kesayangan Mereka Tempat Yang Selalu Menjadi Saksi Perjalanan Cinta Dan Kelu Pebahagiaan Keluarga Ini Saat Seja Tiba Clara Arka Dan Senja Duduk Bersama Di Tepi Pantai Langit Jenga Yang Memosona Memantulkan Keindahannya Di Permukaan Laut Arka Arka Mengambil Gitarnya Dan Mulai Memainkan Melodi Yang Sangat Dikenal Oleh Clara Dan Senja Senja Ada Sesuatu Yang Ingin Kami Sampaikan Pandamu Kata Arka Sambil Tersenyum Clara Melanjutkan Kamu Adalah Anugrah Terbesar Dalam Hidup Kami Dan Kami Sangat Bangga Dengan Semua Pencapaian Hari Ini Kami Ingin Merayakan Cinta Dan Kebahagiaan Yang Selalu Menyatukan Kita Arka Menyerahkan Sebuah Kotak Kecil Kepada Senja Dengan Tangan Bergetar Karena Penasaran Senja Membuka Kotak Itu Dan Menemukan Sebuah Cincin Dengan Ukiran Matahari Terbenam Air Mata Kebahagiaan Mengalir Di Pipinya Cincin Ini Adalah Simbol Cinta Kita Yang Abad Dikata Arka Selama Kita Saling Mencintai Dan Mendukung Kita Akan Selalu Kuat Menghadapi Segala Tantangan Senja Memeluk Kedua Orang Tuanya Dengan Penuh Haru Ayah Ibu Terima Kasih Untuk Cinta Dan Dukungan Kalian Kalian Adalah Teladan Cinta Sejati Bagiku Setelah Momen Haru Di Pantai Kehidupan Mereka Semakin Bahagia Clara Arka Terus Berkarya Dalam Seni Sementara Senja Mengejar Mimpinya Dengan Semangat Dan Cinta Yang Diwariskan Dari Orang Tuanya Warga Warga Menjadi Simbol Kebahagiaan Dan Cinta Sejati Di Komunitas Mereka Suatu Sore Saat Senja Kembali Menghiasi Langit Dengan Keindahannya Clara Dan Arka Duduk Di Teras Rumah Mereka Menikmati Pemandangan Yang Selalu Mereka Cintai Senja Baru Saja Pulang Dari Kuliah Dan Bergabung Dengan Mereka Setiap Senja Selalu Mengingatkanku Akan Perjalanan Cinta Kita Kata Clara Sambil Memegang Tangan Arka Arka Menganggu Dan Tersenyum Cinta Kita Adalah Keindahan Yang Tak Pernah Pudar Seperti Senja Yang Selalu Indah Di Setiap Harinya Senja Menatap Kedua Orang Tuanya Dengan Penuh Rasa Bangga Dan Haru Ayah Ibu Cinta Kalian Adalah Inspirasi Terbesar Dalam Hidupku Aku Berjanji Akan Selalu Menghargai Dan Merawat Cinta Ini Seperti Yang Kalian Lakukan Di Bawah Langit Jingga Yang Mempesona Clara Arka Dan Senja Merasakan Kebahagiaan Yang Mendalam Mereka Tahu Bahwa Cinta Sejati Adalah Tentang Saling Mendukung Memahami Dan Menghargai Setiap Momen Bersama Cinta Mereka Adalah Keindahan Yang Abadi Seperti Senja Yang Selalu Mereka Nikmati Bersama Dan Begitulah Di Setiap Senja Cinta Mereka Terus Bersemi Menjadi Saksi Cinta Yang Abadi Dan Penuh Keberkahan Di Sebuah Kota Kecil Yang Terletak Di Tepi Pantai Hiduplah Seorang Wanita Bernama Clara 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 Adalah Seorang Seniman Yang Sering Menghabiskan Waktunya Melukis Pemandangan Alam Di Sekitar Kota Setiap Sore Ia Selalu Datang Ke Pantai Untuk Menangkap Keindahan Senja Dalam Kanvas Senja Adalah Waktu Yang Paling Ia Sukai Dimana Langit Berubah Menjadi Jingga Dan Laut Memantulkan Warna Warna Yang Menajubkan Suatu Sore Saat Clara Sedang Asyik Melukis Datanglah Seorang Pria Asing Yang Duduk Tidak Jauh Dari Tempatnya Pria Itu Membawa Gitar Dan Mulai Memainkan Melodi Yang Indah Clara Terpesona Oleh Musik Yang Dimainkan Pria Tersebut Sehingga Tanpa Sadar Ia Melukis Dengan Lebih Semangat Dan Detail Pria Itu Menyadari Kehadiran Clara Dan Mulai Mendekat Permisi Maaf Jika Saya Mengganggu Katanya Dengan Suara Lembut Saya Hanya Suka Bermain Gitar Disini Saat Senja Clara Tersenyum Dan Menjawab Tidak Apa-apa Musik Anda Sangat Indah Saya Clara Seorang Pelukis Saya Arka Jawab Pria Itu Sambil Tersenyum Senang Bertemu Dengan Anda Clara Hari Hari-Hari Berlaru Dan Setiap Sore Clara Dan Arka Selalu Bertemu Di Pantai Yang Sama Clara Melukis Sementara Arka Bermain Gitar Mereka Sering Berbincang Tentang Seni Kehidupan Dan Mimpi Mimpi Mereka Kedekatan Mereka Semakin Erat Dan Benih-benih Cinta Mulai Tumbuh Di Antara Mereka Suatu Malam Saat Senja Beranjak Menjadi Malam Arka Mengajak Clara Untuk Berjalan Di Sepanjang Pantai Clara Ada Sesuatu Yang Ingin Aku Tunjukkan Padamu Kata Arka Dengan Nada Penuh Rahasia Mereka Berjalan Hingga Menemukan Sebuah Perahu Kecil Yang Terpakir Di Tepi Pantai Mari Naik Kata Arka Sambil Membantu Clara Masuk Kedalam Perahu Mereka Belayar Perlahan Menuju Tengah Laut Dimana Langit Malam Yang Penuh Bintang Memayungi Mereka Di Tengah Lalu 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 Arka Berhenti Mendayung Dan Mengeluarkan Gitarnya Clara Aku Telah Menulis Sebuah Lagu Untukmu Katanya Lagu Ini Tentang Perasaan Yang Tumbuh Sejak Pertama Kali Kita Bertemu Arka Mulai Memainkan Gitarnya Dan Menyanyikan Lagu Yang Penuh Dengan Cinta Dan Keindahan Clara Merasa Hatinya Bergetar Mendengar Setiap Baid Lagu Yang Dinyanyikan Oleh Arka Setelah Lagu Selesai Arka Menatap Mata Clara Dengan Penuh Kelembutan Clara Setiap Senja Yang Kita Lewati Bersama Adalah Momen Yang Paling Indah Dalam Hidupku Aku Mencintaimu Kata Arka Dengan Tulus Clara Merasa Hatinya Dipenuhi Oleh Kebahagiaan Aku Juga Mencintaimu Arka Kamu Adalah Melodi Dalam Setiap Lukisanku Jawabnya Sambil Memeluk Arka Arat Setelah Malam Penuh Cinta Itu Clara Dan Arka Memutuskan Untuk Melanjutkan Hubungan Mereka Ke Jenjang Yang Lebih Serius Mereka Sering Berkolaborasi Dalam Karya Seni Mengadakan Pameran Lukisan Dan Konser Kecil Di Kota Mereka Kehidupan Mereka Dipenuhi Dengan Kebahagiaan Dan Keindahan Seolah Setiap Hari Adalah Senja Yang Abadi Namun Perjalanan Cinta Mereka 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 Menghadapi Dilema Besar Antara Cinta Dan Karir Mereka Mereka Dengan Janjinya Bahwa Ia Akan Kembali Setiap Akhir Pekan Untuk Bertemu Clara Cinta Kita Tidak Akan Pudar Oleh Jarak Kata Arka Kita Akan Terus Saling Mendukung Dan Mencintai Apapun Yang Terjadi Clara Setuju Dan Mendukung Keputusan Arka Aku Akan Selalu Menunggumu Disini Di Tempat Dimana Senja Selalu Indah Jawab Clara Dengan Penuh Keyakinan Meskipun Terpisah Oleh Jarak Cinta Clara Dan Arka Semakin Kuat Setiap Akhir Pekan Mereka Selalu Bertemu Di Pantai Yang Sama Menikmati Senja Bersama Dan Berbagi Cerita Tentang Kehidupan Mereka Arka Selalu Membawa Gitar Sementara Clara Membawa Kanvasnya Pada Suatu Senja Yang Istimewa Di Tengah Keindahan Langit Jingga Dan Suara Ombak Yang Tenang Arka Melamar Clara Clara Maukah Kamu Menjadi Bagian Dari Hidupku Selamanya Mari Kita Ukir Masa Depan Kita Bersama Clara Menjawab Dengan Air Mata Kebahagiaan Ya Arka Aku Akan Selalu Berada Di Sisimu Dalam Setiap Senja Dan Setiap Waktu Mereka Pun Menikah Di Pantai Yang Menjadi Saksi Bisu Perjalanan Cinta Mereka Kehidupan Mereka Dipenuhi Dengan Cinta Kebahagiaan Kebahagiaan Dan Keindahan Senja Yang Abadi Clara Dan Arka Tahu Bahwa Cinta Sejati Adalah Tentang Saling Mendukung Memahami Dan Menghargai Setiap Momen Bersama Dan Begitulah Di bawah Langi Jingga Yang Selalu Mempesona Clara Dan Arka Menjalani Hidup Mereka Dengan Penuh Cinta Dan Harmoni Menjadikan Setiap Senja Sebagai Saksi Cinta Mereka Yang Abadi Beberapa Tahun Setelah Pernikahan Mereka Clara Dan Arka Menjalani Kehidupan Yang Harmonis Dan Penuh Kebahagiaan Mereka Dikaruniai Seorang Putri Cantik Yang Mereka Beri Nama Senja Sebagai Pengingat Akan Keindahan Waktu Yang Selalu Membawa Kebahagiaan Dalam Hidup Mereka Namun Kehidupan Mereka Kembali Diuji Ketika Arka Mengalami Kecelakaan Mobil Dalam Perjalanannya Pulang Dari Kota Besar Clara Menerima Kabar Tersebut Dengan Hati Yang Hancur Ia Segera Menuju Rumah Sakit Tempat Arka Dirawat Disana Clara Menemukan Arka Dalam Kondisi Yang Sangat Kritis Arka Harus Menjalani Beberapa Operasi Untuk Menyelamatkan Nyawanya Clara Tidak Pernah Meninggalkan Sisi Arka Selalu Berdoa Dan Berharap Agar Suaminya Pulih Hari Demi Hari Berlalu Dengan Penuh Kekhawatiran Namun Clara Tetap Tegar Demi Putri Mereka Senja Setelah Berminggu Minggu Dalam Perawatan Intensif Arka Akhirnya Melewati Masa Kritisnya Namun Kecelakaan Tersebut Meninggalkan Dampak Yang Cukup Besar Bagi Tubuhnya Arka Mengalami Kesulitan Bergerak Dan Membutuhkan Terapi Jangka Panjang Untuk Pulih Sepenuhnya Clara Dengan Penuh Cinta Dan Kesabaran Mendampingi Arka Dalam Setiap Sesi Terapinya Setiap Sore Mereka Kembali Ke Pantai Yang Menjadi Saksi Cinta Mereka Meskipun Arka Belum Bisa Bermain Gitar Seperti Dulu Kehadiran Clara Dan Suara Ombak Yang Tenang Selalu Memberikan Kekuatan Dan Semangat Baru Baginya Di tepi Berkat Dukungan Dan Cinta Dari Clara Serta Semangat Yang Tidak Pernah Padam Arka Perlahan Mulai Pulih Ia Kembali Belajar Memainkan Gitar Meskipun Dengan Beberapa Keter 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 Setiap Nada Yang Ia Mainkan Membawa Kebahagiaan Yang Mendalam Bagi Clara Serta Senja Suatu Sore Ketika Senja Kembali Menyapa Dengan Keindahnya Arka Mengajak Clara Dan Senja Untuk Berjalan Jalan Di Pantai Di Bawah Langi Jingga Arka Memainkan Sebuah Lagu Yang Ia Ciptakan Khusus Untuk Clara Lagu Itu Menceritakan Tentang Kekuatan Cinta Mereka Yang Mampu Mengatasi Segala Rintangan Clara Merasa Hatinya Dipenuhi Oleh Kebahagiaan Yang Luar Biasa Arka Kamu Adalah Bukti Bahwa Cinta Sejati Mampu Mengatasi Segala Cobaan Arka Menatap Mata Clara Dengan Penuh Cinta Dan Kamu Clara Adalah Alasan Aku Bisa Bangkit Dan Berjuang Terima Kasih Telah Menjadi Cintaku Inspirasiku Dan Kekuatanku Tahun Tahun Berlalu Dan Kehidupan Clara Dan Arka Dan Senja Dipenuhi Dengan Kebahagiaan Dan Keberkahan Arka Arka Kembali Aktif Dalam Dunia Musik Sementara Clara Terus Berkarya Dengan Lukisannya Mereka Sering Mengadakan Pameran Dan Konser Amal Untuk Membantu Mereka Yang Butuhkan Setiap Senja Mereka Selalu Menyempatkan Diri Untuk Datang Ke Pantai Menikmati Keindahan Langit Jingga Dan Mengingatkan Diri Akan Perjalanan Cinta Mereka Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Serta Cobaan Senja Kecil Tumbuh Menjadi Gadis Yang Cerdas Dan Penuh Cinta Selalu Bangga Akan Kedua Orang Tuanya Yang Menjadi Teladan Dalam Hidupnya Pada Suatu Senja Yang Indah Di Tengah Kebahagiaan Keluarga Mereka Arka Memegang Tangan Clara Dan Berkata Clara Setiap Senja Adalah Pengingat Bahwa Cinta Kita Abadi Terima Kasih Telah Menjadi Bagian Dari Hidupku Clara Menatap Arka Dengan Mata Yang Berbinar Binar Arka Kamu Adalah Melodi Dalam Setiap Lukisanku Cinta Kita Adalah Takdir Yang Indah Dan Aku Akan Selalu Bersamamu Dalam Setiap Senja Dan Setiap Waktu Di Bawah Langit Jingga Yang Selalu Mempesona Clara Arka Dan Senja Menjalani Hidup Mereka Dengan Penuh Cinta Dan Harmoni Mereka Tahu Bahwa Cinta Sejati Adalah Tentang Saling Mendukung Memahami Dan Menghargai Setiap Pomen Bersama Beberapa Tahun Berlalu Dan Kehidupan Clara Arka Dan Senja Semakin Bahagia Senja Tumbuh Menjadi Remaja Yang Cerdas Dan Penuh Semangat Mewarisi Bakat Seni Dari Kedua Orang Tuanya Ia Sering Membantu Clara Di Galeri Lukisan Dan Belajar Bermain Gitar Bersama Arka Suatu Hari Senja Mendapati Clara Dan Arka Berdiskusi Serius Di Ruang Tamu Arka Baru Saja Menerima Tawaran Untuk Tampil Di Konser Besar Di Luar Negeri Meski Kesempatan Itu Sangat Menggoda Arka Merasa Ragu Meninggalkan Keluarga Untuk Waktu Yang Sangat Lama Aku Ingin Mendukung Karirmu Arka Tapi Aku Juga Khawatir Akan Keseharian Kita Tanpa Kehadiranmu Kata Clara Dengan Lembut Senja Yang Mendengar Percakapan Itu Pun Angkat Bicara Ayah Ibu Ini Adalah Kesempatan Yang Luar Biasa Aku Yakin Kita Bisa Melewati Ini Bersama Sama Ayah Bisa Mengejar Mimpinya Dan Kita Kita Di Sini Akan Selalu Mendukung Arka Merasa Terharu Mendengkar Dukungan Dari Clara Dan Senja Akhirnya Dengan Hati Yang Penuh Keyakinan Ia Menerima Tawaran Tersebut Keputusan Ini Membawa Babak Baru Dalam Kehidupan Mereka Selama Beberapa Bulan Arka Sering Berpergian Ke Luar Negeri Untuk Konsernya Meskipun Jarak Memisahkan Mereka Secara Fisik Teknologi Memudahkan Mereka Untuk Tetap Berkomunikasi Setiap Malam Mereka Berbicara Melalui Video Call Berbagi Cerita Tentang Hari-Hari Mereka Clara Terus Menjalankan Galeri Lukisannya Dengan Bantuan Senja Mereka Berdua Juga Sering Mengunjungi Pantai Favorit Mereka Mengabadikan Keindahan Senja Dalam Lukisan Dan Melodi Kehadiran Senja Menjadi Penguat Bagi Clara Di Saat-saat Merindukan Arka Sementara Itu Arka Meraih Sukses Besar Di Dunia Musik Internasional Namun Di Setiap Konser Ia Selalu Menyelipkan Lagu Yang Ia Ciptakan Untuk Clara Dan Senja Mengingatkan Dirinya Bahwa Cinta Dan Keluarganya Adalah Segalanya Setelah Setahun Berkeliling Dunia Arka Akhirnya Pulang Clara Dan Senja Menyambutnya Dengan Penuh Kebahagiaan Di Bandara Mereka Merayakan Kepeluangan Arka Dengan Makan Malam Seterana Di Rumah Diringi Oleh Canda Tawa Serta Cerita-cerita Seru Di Malam Hari Keluarga Itu Kembali Ke Pantai Kesayangan Mereka Arka Membawa Gitarnya Dan Memainkan Lagu-lagu Yang Ia Ciptakan Selama Perjalanannya Clara Melukis Senja Yang Indah Sementara Senja Duduk Di Antara Mereka Menikmati Momen Kebersamaan Yang Sangat Dirindukan Ayah Aku Bangga Padamu Meskipun Kita Berjauhan Cinta Kita Selalu Dekat Kata Senja Dengan Senyuman Manis Arka Menatap Clara Dan Senja Dengan Mata Berkaca-kaca Aku Juga Bangga Pada Kalian Kalian Adalah Alasan Aku Bisa Meraih Semua Ini Terima Kasih Karena Selalu Mendukungku Clara Menggenggam Tangan Arka Arka Kamu Adalah Bagian Dari Setiap Lukisanku Dan Setiap Detak Jantungku Bersamamu Setiap Senja Selalulah Indah Setelah Kepulangan Arka Kehidupan Mereka Kembali Harmonis Mereka Mereka Sering Mengadakan Acara Seni Bersama Menggabungkan Bakat Lukisan Clara Dan Arka Galeri Mereka Menjadi Tempat Yang Dikenal Banyak Orang Membawa Pesan Cinta Dan Keindahan Melalui Karya-karya Mereka Setiap Senja Clara Arka Dan Senja Selalu Menyempatkan Diri Untuk Datang Ke Pantai Menikmati Keindahan Alam Dan Menguatkan Ikatan Cinta Di Antara Mereka Senja Kini Semakin Berbakat Dalam Melukis Dan Bermain Musik Mengikuti Jejak Kedua Orang Tuanya Pada Suatu Senja Yang Istimewa Ketika Langit Berubah Menjadi Jingga Yang Mempesona Arka Mengeluarkan Sebuah Kotak Kecil Dari Saku Jaket Di Hadapan Clara Dan Senja Ia Membuka Kotak Itu Yang Berisi Cincin Dengan Ukiran Senja Di Atasnya Clara Senja Kalian Adalah Harta Terindah Dalam Hidupku Cincin Ini Adalah Simbol Cinta Kita Yang Abadi Seperti Senja Yang Selalu Kita Nikmati Bersama Kata Arka Dengan Penuh Cinta Clara Merasa Haru Dan Bahagia Arka Kamu Adalah Melodi Dalam Setiap Lukisanku Dan Cinta Kita Adalah Warna Yang Memperindah Hidup Kita Senja Menatap Kedua Orang Tuanya Dengan Penuh Kebahagiaan Ayah Ibu Cinta Kalian Adalah Inspirasi Terbesar Dalam Hidupku Terima Kasih Telah Menunjukkan Arti Cinta Sejati Di bawah Langit Jingga Yang Memposona Clara Arka Dan Senja Merayakan Cinta Mereka Yang Abadi Beberapa Tahun Telah Berlalu Dan Kehidupan Clara Arka Dan Senja Semakin Penuh Dengan Cinta Dan Kebahagiaan Senja Kini Telah Beranjak Dewasa Melakukan Studi Seni Di Perguruan Tinggi Dan Sering Mengadakan Pameran Lukisan Bersama Ibunya Arka Juga Semakin Dikenal Sebagai Musisi Berbakat Yang Sering Mengadakan Konser Amal Suatu Hari Ketika Senja Pulang Dari Kuliahnya Untuk Liburan Clara Dan Arka Merencanakan Kejutan Spesial Untuknya Mereka Mengajak Senja Ke Pantai Kesayangan Mereka Tempat Yang Selalu Menjadi Saksi Perjalanan Cinta Dan Kelu Pebahagiaan Keluarga Ini Saat Seja Tiba Clara Arka Dan Senja Duduk Bersama Di Tepi Pantai Langit Jenga Yang Memosona Memantulkan Keindahannya Di Permukaan Laut Arka Mengambil Gitarnya Dan Mulai Memainkan Melodi Yang Sangat Dikenal Oleh Clara Dan Senja Senja Ada Sesuatu Yang Ingin Kami Sampaikan Padamu Kata Arka Sambil Tersenyum Clara Melanjutkan Kamu adalah Anugrah Terbesar Dalam Hidup Kami Dan Kami Sangat Bangga Dengan Semua Pencapaianmu Hari Ini Kami Ingin Merayakan Cinta Dan Kebahagiaan Yang Selalu Menyatukan Kita Arka Menyerahkan Sebuah Kotak Kecil Kepada Senja Dengan Tangan Bergetar Karena Penasaran Senja Membuka Kotak Itu Dan Menemukan Sebuah Cincin Dengan Ukiran Matahari Terbenam Air Mata Kebahagiaan Mengalir Di pipinya Cincin Ini Adalah Simbol Cinta Kita Yang Abadi Kata Arka Selama Kita Saling Mencintai Dan Mendukung Kita Akan Selalu Kuat Menghadapi Segala Tantangan Senja Memeluk Kedua Orang Tuanya Dengan Penuh Haru Ayah Ibu Terima Kasih Untuk Cinta Dan Dukungan Kalian Adalah Teladan Cinta Sejati Bagiku Setelah Momen Haru Di Pantai Kehidupan Mereka Semakin Bahagia Clara Arka Terus Berkarya Dalam Seni Sementara Senja Mengejar Mimpinya Dengan Semangat Dan Cinta Yang Diwariskan Dari Orang Tuanya Kelara Ini Menjadi Simbol Kebahagiaan Dan Cinta Sejati Di Komunitas Mereka Suatu Sore Saat Senja Kembali Menghiasi Langit Dengan Keindahannya Clara Clara Dan Arka Duduk Di Teras Rumah Mereka Menikmati Pemandangan Yang Selalu Mereka Cintai Senja Baru Saja Pulang Dari Kuliah Dan Bergabung Dengan Mereka Setiap Senja Selalu Mengingatkanku Akan Perjalanan Cinta Kita Kata Clara Sambil Memegang Tangan Arka Arka Menganggu Dan Tersenyum Cinta Kita Adalah Keindahan Yang Tak Pernah Pudar Seperti Senja Yang Selalu Indah Di Setiap Harinya Senja Menatap Kedua Orang Tuanya Dengan Penuh Rasa Bangga Dan Haru Ayah Ibu Cinta Kalian Adalah Inspirasi Terbesar Dalam Hidupku Aku Berjanji Akan Selalu Menghargai Dan Merawat Cinta Ini Seperti Yang Kalian Lakukan Di Bawah Langit Jingga Yang Mempesona Kelara Arka Dan Senja Merasakan Kebahagiaan Yang Mendalam Mereka Tahu Bahwa Cinta Sejati Adalah Tentang Saling Mendukung Memahami Dan Menghargai Setiap Momen Bersama Cinta Mereka Adalah Keindahan Yang Abadi Seperti Senja Yang Selalu Mereka Nikmati Bersama Dan Begitulah Di Setiap Senja Cinta Mereka Terus Bersemi Menjadi Saksi Cinta Yang Abadi Dan Penuh Keberkahan Setiap Kisah Cinta Selalu Memiliki Pelajaran Berharga Yang Bisa Kita Petik Dari Cerita Senja Diperlukan Mu Kita Belajar Bahwa Cinta Sejati Adalah Tentang Saling Mendukung Dan Memahami Bahwa Dalam Setiap Cobaan Ada Kekuatan Yang Bisa Kita Temukan Dalam Diri Kita Dan Pasangan Kita Cinta Bukan Hanya Tentang Kebahagiaan Tetapi Juga Tentang Kesetiaan Pengorbanan Dan Keberanian Untuk Menghadapi Segala Rintangan Bersama-sama Terima 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 dan cinta sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati